Kita lanjut sahabat ya ke arah sini Aduh mudah-mudahan hujannya yang gede Jadi saya bisa mengambil video Seleluasannya Terima kasih telah menonton Kita maju ke arah sini sahabat Menembus krimis ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bukan yang ini dulu mah Yang dulu pernah dikontenin mah Yang sasaknya yang bagus ya Yang dari ini Tapi biarlah Biarin lah Dan itu adalah kampung Gunung Sawung Sementara yang akan kita tuju adalah Di sebelah sana Logok Bantarkaler Yuk sahabat yuk Ikuti perjalanan abah Menuju sebuah blok Perkampungan dari Bantarkaler Legok Bantarkaler Desa Dharma Raja Kecamatan Lumbung Sahabat ini mesti hati-hati sekali Saya ini Karena ini ada uruk ini Oh longsor Coba ya kesini ya Malipir Oke Sebelum dilanjut Silahkan like, share, komen, dan subscribe Mudah-mudahan ya Biar pujuk Ibu Ciamis Berkembang Sahabat yuk Dilanjut Sahabat videonya Coba melintasi jalan Jalan seperti ini Sahabat ya Kita nyari jalan yang lidag Apa itu lidag sahabat? Ya lidag itu sering dilewati Sama pejalan kaki sahabat Karena ini yang barusan di belakang Itu adalah jalur pintas Karena kalau Memapai Melalui jalan raya Jalan gede itu ya Jalan kampung itu harus muter Melendung Ngejauhan sahabat ya Nah seperti ini Kita mulai dipertemukan sama kolam Sahabat tuh Suasana pedesannya sudah mulai terasa Sahabat Dan disini gulitak batu ya Oke Aduh sayangnya ini untuk Pare atau sawahnya ini Baru saja di balada Sahabat Ini kalau ngobor Ngobor bangkong Oh ngobor bangkong Ngobor bulut pasti banyak sahabat ya Nah kita terus ke arah sini Sahabat Ini semelir angin Enak sekali Tadi tadi lewat Mana sahabat ya Lewat sini nih Kita jalan pintas Oh dan ini Untuk perkampungannya ya Sudah Mulai ini Sudah mulai ada Sahabat Pucuk Ibu Camis Itu Paling bawah satu Rumahnya sudah permanen Dan nyaman sekali sahabat Aduh gerimis turun Nyaman sekali sahabat Jadi rumah di bawah Di depannya kolam sahabat ya Ini mah hijau Nggak ada airnya Ada bangku sahabat ya Kita coba Ini Coba duduk dulu Berenangin-ngangin Dan mencari jalan Ke Legok Bantar Kaler Mungkin sebelah sana Atau sebelah sini Nanti kita cari ya Kita duduk dulu Disini sahabat Sambil nunggu teman saya Nah Keliatan Krimis turun sahabat Aduh Mantap sekali Disini Buat ngadem sahabat ya Hening sekali ya Sahabat Hanya suara Ini Yang terdengar itu Suara air Ini Nggak bawa payung Hujan Udah pohon nau juga Itu depan Udah mulai Untuk disadap ya Nah Ini sahabat yang namanya Sigai Sahabat Buat Peralatan Nyadap Atau mengambil Air nira ya Sahabat ya Sayangnya hujan Kita maju ke arah depan Sahabat Pucuk Ibu Njamis Ada satu rumah Permanen Di Paling ujung Untuk Bantar Kaler Uh hujan Eh Gak bawa payung Ini Aduh kolamnya sahabat nih Rumahnya unik sekali ya Kita lanjut Sahabat ya Ke arah sini Aduh mudah-mudahan Hujannya yang gede Jadi saya bisa Mengambil video Seleluasannya Tuh coba lihat Sahabat Airnya ngagelengeng ya Tuh Tuh Airnya sahabat ngagelengeng Kita coba di ke arah sini ya Hujan ini Gerimis Atau ini Arah jalannya kemana ya Sahabat ya Menuju Kelihat tuh Airnya gerimis ini Ke arah sini Nah Oh ini mah jalur akses Ke atas Sahabat ya Agak gede juga nih Hujannya Dan untuk Legok Bantar Kalernya Sebelah sana Sahabat ya Tuh Ada udah kelihatan Rumahnya Oh mantap Rumahnya sudah Pada megah Sahabat ya Oke sahabat Pucuk Ibu Jamis Kita coba Perubutan ke arah sini ya Sambil melihat Menikmati suasana Alam pedesaan Di Legok Bantar Kalernya Sahabat Gak ada kolam Nantap Ini mesti hati-hati Sekali sahabat ini Licin kayaknya ini Wow Takutnya ada pak Ini ular Nah Kita ketemu jalan yang tadi Menerbos kebun ya Sahabat ya Ke arah sini Sahabat ya Nah Ini kemana lagi nih Bingung saya Kayak tadi nyari jembatan Jembatannya salah juga Sahabat ya Kita Menelusuri Jalan yang agak-agak lidah gitu ya Agak lidah kemana ya Kesini Coba kemana ya Ini agak lidah nih Oh Tapi saya tertarik Sama saung domba sana ya Buka arah sana ya Ada saung disana Ada saung domba Sambil Nyenget udud lah Dan yang bergemuruh itu Bukan hujan Sahabat itu adalah Apa ya Sungai Sungai Berasa hubung Di bawah itu ada sungai ya Yang lumayan agak gede juga Ini kenapa ini Tidak diparacul-pacul sawahnya ya Mungkinkah ada sesuatu yang Ini Oh belum saatnya Belum saatnya dipacul mungkin ya Nah Ini perkampungan sebelahnya Lewat Ini sahabat lewat sungai adalah Gunung saung sahabat Mungkin suatu saat harus diplog sebelah sininya ya Nah itu coba lihat Dan ini mah Tandang domba sahabat ya Tuh Aduh Bek Aduh ya Allah Oke kita berjalan Alhamdulillah ada jalan nih Ke arah sini Sahabat Pujuk Ibu Ncamis Nah kita sudah mulai Memasuki legok bantar kalir Ini mudah-mudahan HPnya tidak meriang Ini kehujanan sahabat ya Dirimis Nah nyeselnya saya Enggak bawa payung sahabat ya Nah itu mah ada yang Sudah diasakuin sahabat tuh Nah Ada saung di depan Kita coba berteduh sahabat ya Nah ternyata ada saung di sebelah sana Mirip-mirip rumah saungnya ya Ada jendelanya sahabat ya Enak nih Nah Gelap ya Mudah-mudahan tidak gelap ini Karena hujan Kita coba ngadem di saung sana sahabat Agak gelap Karena mungkin posisi mendung ini sahabat Jadi ketangkep sama kamera Agak-agak gelap Mudah-mudahan ini bisa cekas Alhamdulillah ya Ijin diuk disini sahabat ya Hujan Mantap sekali sahabat ya Sambil nunggu teman saya Ternyata rumahnya disini ya Alhamdulillah sudah pada pernaan Kayak disana satu ngejengleng Dan ini satu nih Berset Apa ini teh biru apa ya Nanti kita semperin ya Menunggu dulu teman sahabat Pucuk Ibu Ncamis Jadi nanti sahabat kita tengah hujanan di saung ya Ini hujannya sebenarnya hujan awet Gede enggak Kecil enggak ini ya Ini enggak kekaper sama kamera juga ya Enggak terlalu gede hujannya Ini kalau bawa payung enak ini HP-nya malu masih HP masih Kentang Jadi Tak masih takut sama air Sahabat Pucuk Ibu Ncamis Kita maju garas ini sahabat menembus geribis ya Nah kita menemukan saat di awal perjalanan kita di legok ini ya di legok bantar kaler ini sasak nih Licin sekali kayaknya Ada satu rumah permanen Megah sahabat Dan kelihatan Dan kelihatannya ini terawat banget ya Mungkin ada penghuninya Ya kalau gini sahabat ya Tapi mesti hati-hati sekali sahabat ya Karena jalanan kalau di turun geribis gini ya sahabat Biasanya licin ya Aduh ini HP saya kena geribis eh Kita coba ke arah sini sahabat Uh bener mantap sekali Duduk di depan rumah sahabat Sambil melihat pesawahan ke depan Nah kita coba ke arah sini sahabat Pucuk Ibu Ncamis Awas ya Cahitin gelengeng Ah Ngiring ada mal video ayo Kanggo Youtube Bikin video buat Youtube ah Nah ternyata disini juga sahabat Pucuk Ibu Ncamis Banyak perumahan Saya kira tuh yang barusan yang biru ya Ternyata ke arah sana banyak dan kelihatan Di depan juga ada masjid sahabat ya Tapi sayangnya geribis sahabat Duh ini mah Ini ciri khas pedesaan sahabat Pucuk Ibu Ncamis Dengan adanya tanaman sayuran seperti tomat ini sahabat Bentar saya ini harus berteduh dulu ini Hujan sahabat ya Lihat sahabat dan sayangnya curcor sekali ya Tadi saya lihat kajuk ya di sebelah sana sahabat Ini mah kalau punya rumah disini mantap tuh Duh cahit curcor sahabat Dan ini yang namanya sosok sahabat ya Tuh sosok Kita coba ke arah sana sahabat ya Tadi lihat tajuk ya Nah nanti kita ke belakang kamera ya Kesebelah sini Untuk memapai Memapai atau menelusuri Nah ini mah Mangdani para belauk yang ini mah nih Nanti Talusente Cek orang lemur rumah talusente ini Favorit gurame ini Lanjut sahabat ke arah depan ya Nah Oh itu tajuk masjid ya Masjid itu Tadi saya lihat masjid Kita coba mendekat sahabat Pucuk Ibu Ncamis Dan untuk informasi di jalan itu ada di atas itu adalah jalan utama penghubung antar Ya sering saya sebut itu sahabat Lumbung ke Panawangan sahabat Kita coba lihat untuk masjidnya Sambil Oh ada satu rumah juga sebelah sana ya Coba itu cainya Airnya sahabat Pucuk Ibu Ncamis disini subur sekali ya Nah Tuh Mantap sahabat Nah ke arah sini Kita jalan mana yuk Kesana kesini Kesini coba ya Ke kanan sahabat ya Nah Uh tanaman sahabat Ih Buntung sahabat kesini mah ya Nuh Ada si Ece lagi ke kumbah Dan disini pun sahabat Pucuk Ibu Ncamis Ada satu rumah lagi ya Nyaman sekali jadi rumah di Ini mah takut ditincapnya mau gak gebrok gitu kan Eh Nah kita ajeleng saja sahabat Uh Berhubung Sampai jumpa di video selanjutnya Suasananya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah siap Kita kembali sahabat ke Ke perkampungan sebelah sana sahabat Karena masih ada beberapa rumah lagi Tapi jalan mana ya sahabat ya Ini rumah begah Rumah mewah di Pedesaan sahabat ya Berarti kita balik lagi ke jalur yang tadi sahabat ya Satu rumah Ini gak ada jalan kayaknya Ini Memang harus muter ke sini sahabat ya Nah Mantap Ya Allah Robi ini suasananya Jadi ditambah gerimis Suasana semakin sahadu sahabat Pucuk Ibu Ncamis Dan di depan rumah pun banyak Ini Tanaman cengek Dan ini Uh Rappekan yang punya rumah Tuh Tanaman bunga sahabat Nah Nah seperti ini Untuk panoramanya Ini apalagi kalau Ini sahabat ya Kalau lagi musim Padinya menguning Nah kita coba ke arah sana sahabat ya Bentar Saya melihat sebuah rumah Tuh lah ya Sebelah sana sahabat Ada rumah Mungkin ditinggalkan penguninya Karena Ya ada sesuatu hal Nah ini mah namanya Balong baru saja Dibedahkan Dibersihkan Biasanya ini buat ngedogen Sahabat ya Ini mesti hati-hati sekali Walaupun di pedesaan Sahabat ya Di sini rumahnya Udah pada mewah Alhamdulillah ya Nah Kita ke arah sini Sahabat ya Tapi gak nemu jalan ini Uh kolamnya disini Ini mantap-mantap Uh Ya Allah Kemana jalan ini ya Takutnya disoleh edat Saya ini Kita coba ke arah sini Sahabat pucuk ibu Saya mau lengkah Tapi tanggal kalapan Menghalangan ini Saya coba kesini ya Ke kebun nih Oh ini pojokan rumah ya Rumah Oh ini mah rumah Oh iya rumah Bukas rumah mungkin ya Nah ini mah Papanggiri Waaay Nah kesini sahabat ya Tapi kesana kayaknya Uh jalan Enggak ada akses jalan Kesini Kecuali ini langsung Ke jalan utama ya Nah ini mah angkrek Angkrek lokal Sahabat nih Kita coba telusuri Dan itu Ada mesjid ya Berarti muter kesini lagi Sahabat ya Tuh Yang bikin nyaman itu Banyak kolam Sahabat disini ya Oh ini mah ke halaman orang Tuh jangan Oh ada Oh iya Oh ada ya Oh ternyata Ke depan yang tadi Sahabat ya Oh kesini Oh iya Ke yang tadi Ke masjid ya Kita penasaran Ke arah sini Sahabat ya Ada ya Satu yang belum keijek Sama saya Mudah-mudahan Ini dengan ngajileng pun Saya Videonya tidak Berini Aduh Lihat sahabat Aliran sungainya Oh bukan sungai Selokan ya Sahabat ya Ini saya belum Coba kelihat Ke arah sini Sahabat ya Ternyata Kedengerannya Kayaknya sungai Di sebelah sana Sahabat ya Nah Bentar Oh iya Benar sungai Berarti sahabat nih Berarti ini adalah Pentokan walungan ya Tuh Wah Kalau ngusip Enak Sungai gede Penasaran Sahabat Coba turun ya Mudah-mudahan Tidak Tidak Tisoledat Sahabat Ya Allah Nah Bener kan Sungai di bawah Nah ini mah Injuk sahabat Dari pohon mau Bentar kesini ya Ada danas juga Sahabat nih Danas ngora Nah Bukannya Mohon maaf Sahabat Kucuk Ibu Camis Bukannya Tidak mau berkeliling Karena saya tadi Ke arah sana Itu mentok Sahabat Tidak ada jalan Nah ini Germis juga melanda Ini Jadi saya niatnya Disini Lihat sahabat Ini kolam sini Duh Pancuran Padang ngendogen Mungkin ya Takutnya jatuh Kita coba ke arah sini Sahabat ya Sambil Coba Lihat-lihat Jadi kangen Saung Jadi kangen Saung yang tadi Sahabat ya Tadi pernah Diem Nah Ini jam berapa ya Ini saya halus Lanjut Perjalanan Sahabat ya Ini galangnya Masih beye Sahabat Nah Itu saung tadi Yang pas Awal perjalanan Sahabat Kita ngeyuhan Disana Gerimis turun Menambah Sahadu Sahabat Ya Itu airnya Benar-benar subur Sahabat Ini air disini Tuh Air Disini Fadarajin Sahabat Mantap Kalau kok-kocok Kita disini Nah Kesini Sahabat Wah ini mah Diacor Parenya Oke makasih sekali Sahabat Pucuk Ibun Ciamis Telah mengikuti vlog Abah Mudah-mudahan terhibur ya Capek sekali Sahabat Tadi saya dari Majalengka Saya langsung terbang Ter sini Sahabat ya Dan ini langsung terbang Ke kota Ciamis Mudah-mudahan Kalau ada waktu Saya mengonten lagi Di daerah Ciamis Sahabat ya Terima kasih sekali ya Semudah-mudahan terhibur Mohon maaf Bila dalam Mudah-mudahan Dalam penyampaian Masih Mohon dimaafkan ya Karena masih Banyak kekurangan Sahabat Pucuk Ibun Ciamis Terus Kalau ada saran Dan kritik Silahkan di IG Atau di komentar Sahabat ya Saya terima dengan senang hati Asal kritiknya membangun Sahabat ya Oke Kita ketemu lagi Di vlog selanjutnya Sahabat Pucuk Ibun Ciamis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh Uh selamat menikmati